Ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya tentang disertasi saudara Abdul Aziz yang mengatakan bahwa zina atau hubungan seksual di luar nikah itu adalah alat Saya akan memulai dari disertasi itu apa Jadi sudah barang tentu kita akan sepakat bahwa disertasi merupakan karya ilmiah Karya ilmiah itu mempunyai standar Yang satu adalah menggunakan metodologi Yang kedua adalah disusun secara sistematis Dan yang ketiga kesimpulannya itu objektif Jadi disertasi Abdul Aziz ini menyangkut masalah metodologi Menyangkut masalah kesimpulan yang objektif yang bagaimana Secara metodologi seorang peneliti itu mempunyai paradigma Paradigma berpikir berarti itu juga Sudah pandang atau cara kita memikirkan Apakah yang dimaksud dengan kebenaran itu Kita harus memulai dari beberapa paradigma yang akan saya sebutkan Yang pertama adalah paradigma idealis Yang menganggap semua orang itu baik Yang kedua adalah paradigma realis Yang menganggap bahwa hanya kekuatan Yang dapat menentukan kemajuan itu Dan dengan kekuatan itulah orang saling berkompetisi Berebut bahkan berperan Untuk mencapai tingkat kebenaran yang dia yakini Yang ketiga adalah paradigma sosialis Yang menganggap bahwa terjadinya perjuangan kelas di dalam masyarakat Dimana paradigma ini menganggap Gulungan atas dan gulungan menengah Pada umumnya menekan Atau melakukan eksploitasi terhadap gulungan proletar Atau gulungan yang ada di bawah Kemudian paradigma liberalis Yang memberikan keleluasaan untuk berpikir Dan tidak dikontrol atau terlepas dari kontrol kekuasaan Yang terpenting adalah bagaimana Pandangan ini dapat memberikan kemanfaatan Bagi masyarakat luas Kemudian juga ada paradigma yang lain Yang saya sebutkan tadi adalah cara berpikir kita Tinggal dimana kita mau meletakkan dasar pemikiran kita Itu yang cukup menentukan Dalam cara kita memandang Kembali kepada disertasi ASIS Sudah barang untuk kita akan mengambil babbon Atau sumber babbon yang dia gunakan Untuk menjelaskan tentang persoalan Hubungan interaktus-ecoitus itu dalam kerangka Seperti apa Maka dia mengambil Sebuah sumber dari pemikir suriah dari Sarun Dan disitu tampak sekali Bahwa dia memang punya paradigma berpikir sendiri Tentang keputusan dia sendiri Di dalam menginterotasi sebuah ayat di dalam Al-Quran Atau juga dia mempunyai pandangan yang mungkin sangat berbeda Dengan apa yang pendapat yang muncul Dan pendapat pada umumnya Atau yang disebut dengan mainstream itu Dalam hal ini Saya kembali kepada guru-guru saya di Paris pada waktu belajar Saya menulis disertasi oleh guru saya Tidak perlu mengikuti paradigma-paradigma Yang begitu banyak di aliran Dengan pengetahuan Perancis Dennis Lubar mengatakan kepada saya Pilihlah paradigma-mu sendiri Yang penting tetap dipegang teguh akal sihat Semua kembali kepada akal sihat Jadi apabila disertasi Aziz itu Menunjukkan bahwa Di dalam kesimpulannya Kemudian pertentangan dengan akal sihat yang berlaku Di dalam pengertian yang umum Yang dimaksud umum adalah dalam satu paradigma Islam yang diterima Dalam hubungan ini Konteks hubungan seksual Di luar nikah yang disahkan ini Sudah barang tentu bertentangan dengan akal sihat kita sebagai manusia Karena Zabderida mengatakan ada oposit yang lain Yaitu binatang Yang dengan bebas Dia melakukan hubungan seksual Di luar nikah Tetapi di dalam kerangka objektifitas Di dalam masyarakat Bahwa manusia itu mempunyai norma dan nilai Yang menganggap bahwa hubungan di luar dengan nikah itu Tidak masuk akal Dan apabila itu kemudian disimpulkan seperti ini Maka tidak ubahnya kita Tidak ada perbedaan antara kehidupan manusia dan kehidupan binatang Dengan demikian Sebuah karya disertasi yang objektif Seperti kata orang Perancis Adalah Akumulasi adalah subyektif Jadi merupakan akumulasi dari berbagai subyektifitas Oleh karena itu untuk mencapai tingkat subyektifitas di dalam disertasi itu Saya mengajukan metodologi yang dapat menimbang Dan kemudian mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu Yang pertama Bahwa seluruh peristiwa Apakah itu tindakan maupun ucapan Dapat dianalisis berdasarkan konteksnya Dan juga karena dunia ini sangat luas Dan banyak berbagai paradigma atau cara pandang Dan sudut pandang yang berbeda-beda Maka unsur yang kedua adalah Lakukan intertext Agar supaya kita mencapai makna Yang kira-kira dapat kita ambil Atau kita akui Atau kita yakini Bahwa makna yang kita miliki ini Kurang lebih ada yang menyamai Atau mungkin berbeda dengan yang lain Yang ketiga adalah intersubyektivity Bahwa pendapat itu subyektif Banyak sekali pendapat-pendapat dari orang-orang Maka Anda perlu juga melakukan fokus group discussion Ataupun juga bertanya Interview pada orang-orang Yang mengetahui dengan persis Text atau simbol yang Anda tengah keliti itu Dengan demikian Anda punya banyak bahan Untuk menentukan keputusan atau kesimpulan Jadi saya selalu mengkritik mahasiswa saya Hanya dengan satu sumber wawancara saja Dia memutuskan sesuatu Hanya dengan satu sumber referensi saja Dia memutuskan menyimpulkan sesuatu Atau hanya dengan sumber saja Dia melihat dan mendengar Meskipun dia sebagai saksi Tetapi di dalam cara kita Mendiminisikan tentang peristiwa dan Ucapan itu mungkin tidak tepat Maka dari itu kita membutuhkan orang lain Setelah perjalanan antara konteks intertext dan intersubyektivity itu sudah kita lakukan Maka terserah mau Anda bagaimana Dalam mengambil kesimpulan itu Setelah Anda menjelajahi berbagai pemikirannya Dengan demikian barangkali belum memenuhi standar itu Dan tetap kita kembali bahwa Pengetahuan yang objektif adalah Yang mengikuti akal sihat Sudah barang tentu Akal sihat siapa Paradigma iapa Ya seperti itulah Ibu pengetahuan terus menerus dipertanyakan Terus menerus digali Dan terus menerus dieksploitasi agar Supaya kita menemukan sebuah kebenaran Terima kasih